Intro Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ketika kami dalam pergumulan yang berat. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini dapat membuat kami makin hari, makin mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, saya akan bacakan Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan mungkin ayat Yohanes 3 ayat 16 ini sudah sangat kita kenal. Bahkan dari sejak sekolah minggu kita sudah hafal ayat ini. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa ayat ini adalah ayat yang menggambarkan bagaimana seseorang itu diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus sampai mau mati? Kenapa Yesus sampai mau mati? Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan di dalam teks ini dikatakan bahwa karena Allah itu begitu besar kasihnya kepada manusia. Dalam ayat 16 kalimat yang pertama dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam artian Allah itu begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi kita. Sehingga ketika Allah tahu bahwa kita pasti tidak akan selamat, maka Allah berinisiatif mengutus anaknya satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Menggantikan kita. Jadi hukuman yang mestinya kita terima digantikan oleh Allah melalui anaknya di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya pikir tidak ada, hampir tidak ada dari kita yang ingin menyelamatkan seseorang dengan mengorbankan anak kita. Ya kecuali kasus-kasus khusus ya, saya tidak tahu. Tetapi secara logika, hampir tidak ada, hampir tidak mungkin ada seseorang yang mau menyelamatkan orang lain yang bukan siapa-siapa, yang hidupnya tidak benar dengan mengorbankan anak kita. Kalau orangnya baik sama kita, kita hutang budi sama orang itu, mungkin ada dari kita yang mau mengorbankan anak kita untuk nyawa orang tersebut. Tetapi bagi orang yang hidupnya tidak benar, bahkan menyakiti kita, bahkan membenci kita, rasanya tidak mungkin kita mau mengorbankan anak kita untuk menyelamatkan orang tersebut. Walaupun kita tahu kalau kita tidak melakukan itu, orang itu mati. Yaudah, biarin aja mati. Atau orang jahat, orang yang tidak berguna, bahkan orang yang tidak menyukai kita, dan kita juga tidak menyukai dia. Buat apa saya mengorbankan anak saya? Tetapi Allah itu tidak seperti itu. Allah itu mengasihi dunia ini begitu besarnya. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kasih manusia itu terkondisi. Orang suka sama kita, kita suka sama orang tersebut, maka kita bisa mengasihi orang tersebut. Tetapi kalau kita tidak suka, atau orang itu tidak suka dengan kita, maka kita mungkin tidak bisa mengasihi orang tersebut. Tetapi Allah, walaupun manusia berdosa, melanggar firman Tuhan, tidak taat sama Tuhan. Tapi Allah tetap mau mati di atas kewis salib. Bapak, Ibu sekalian, marilah jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengingat kasih Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kami semua. Allah begitu mengasihi kami, walaupun kami berbuat dosa setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!